Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini adalah gambar rancangan rumah di kendari konsepnya dalam bentuk rumah tumbuh jadi sesuai dengan dana kalau misalnya ada dana sekian apalagi yang dibikin diperkirakan apa yang jadi gitu ya Oke jadi di sini ini sebenarnya berdasarkan apa namanya ini berdasarkan fondasi berdasarkan rencana berdasarkan gambar rumah ini ya maksudnya kita akan mulai dari kamar tidur saja dulu jadi yang akan dibangun pertama itu pastinya fondasinya kemudian cek remnya dulu dan fondasinya baru kamar ini kamar tidur dan WC ini yang akan dibangun pertama jadi em 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 ini sudah ini video pembangunan cekar ayamnya ini sudah sudah jadi sebenarnya ini kemudian kita kembali ke sini ini ukuran kamarnya ini lebarnya itu 343 3,43 cm 3,43 cm kemudian dan lebarnya itu ada di eh panjangnya itu ada di 483 cm dari ujung ya dari ini apa namanya ini 483 cm kemudian dari sini 445 ke tambah WC itu 48 cm oke kita kembali ke gambar ini ya gambar rancangan ini jadi furniture nya apa segala ini sudah saya ukur tadi karena memang ini aplikasinya tidak sepresisi tidak sefleksibel AutoCAD ya jadi ini aplikasi yang memang mudah tapi dia tidak sefleksibel AutoCAD jadi saya juga baru gunakan ini aplikasi ini oke kita presentasi dalam bentuk 3D oke dalam bentuk 3D ya ini ya ini model rumahnya model kamarnya sih sebenarnya akan dibangun kamarnya ini ini jendelanya ini ukuran 125 ya kemudian pintunya itu ukuran 80 kemudian disitu ada kursi kursi juga itu kalau tidak salah tadi 150 atau 125 ya kemudian tangganya ini sebenarnya modelnya dalam bentuk storage tapi nanti disesuaikan nanti sama tukangnya kemudian ada kitchen nah WC seperti itu ada tempat komputer kemudian di lantai di kamarnya itu sebenarnya ada setengah tingginya itu ya sekitar 2,5 meter lah tingginya nah ini kalau kamar ini yang lantai 2 nya ini tingginya 2 meter oke bentuknya seperti ini jadi 2,5 tambah 2 meter itu sekitar 4,5 nanti ujung-ujung sini nih ujung sini nanti tingginya terus akan dimiring untuk atapnya oke kemudian ya amatiran sih ini kita kembali ke lantai 1 tadi kita dalam bentuk person ya kita tur ini kamarnya ini dalam bentuk person jadi dari pintu kita masuk seperti ini ya ada kursi situ dan mejanya kemudian di samping itu ada cermin kita mundur oke kemudian oke kita disini ada meja kerja ya dan meja kerja kemudian disini ada tangga ada situ ada kitchen kitchen dapur dapuran kemudian disitu ada kamar mandinya kamar mandinya seperti ini nih ya ini cuma rancangan saja mungkin disitu kita simpankan bug saja bisa kita nyuci disini dulu untuk sementara ya ya karena konsepnya rumah tumbuh tadi kemudian disitu ada tangga naik ke atas sebenarnya ukurannya itu 2 untuk ukuran tinggi 2,5 meter jadi mungkin agak sempit biasanya mungkin kita simpan di lantai 2 oke di lantai 2 itu kamar ya ini ukuran queen bed ini ada storage untuk kabinetnya sekecil inilah kabinetnya ya oke kemudian kita kembali ke lantai 1 tadi tadi ukuran kasurnya itu 2 kali 2 kayaknya 2 kali 2 meter saya jelaskan dulu ini ini tangganya ini tangga ini ukuran 1 kali 80 lebarnya 80 panjang itu ada 1 meter kemudian sana meja kerja itu ukurannya mungkin sekitar 1 meter terus tempat hangar baju sana ukurannya sekitar 80 atau 60 cm ya lebarnya kemudian ini kita tidak simpan TV disini mungkin di kabinet tempat hangar sana kita simpankan server nantinya kita simpan server atau NAS kita pakai NAS sinologi ini di storage-storage tangga ini kita simpankan bisa simpan wifi atau apa ukuran kurusnya itu mungkin 1,5 berapa tadi meja itu panjangnya 1 meteran ya kemudian cerminnya itu 60an ukuran kitchen ini kitchen-kitchenan ini lebarnya itu ada di berapa tadi ya 1 meteran 1 kali 4 atau 1 kali 6 juga nih kitchen-kitchenan ini jadi sekecil inilah ruangannya ini buat apa namanya desain kasarnya ini oke presentation oke jadi seperti inilah modelnya oke untuk tahap awalnya untuk kita tempatin saja dulu jadi kalau pulang dari sekolah ya kita bisa tempatin dulu untuk tinggal tinggal biar tidak mengkos lagi jadi berdasarkan RAB tadi eh RAB kok RAB berdasarkan gambar ini tadi kita mulai dari kamar tidur ini sudah ada cakar ayamnya itu berapa titik dengan fundasinya tinggi cakar ayamnya ya sekitaran segitulah yang sudah dikerjakan itu eh sudah sulit fundasi juga kayaknya kalau tidak salah intinya seperti itulah oke oke mungkin eh cukup sekian ya cukup sekian rancangan rumah kita semoga ada rezeki untuk merealisasikannya ya eh ini atapnya belum fix nanti kita eh apa namanya saya belum terlalu paham ini menggunakan aplikasi ini nanti eh kita bikin modelnya atapnya itu kita sesuaikanlah dengan ini tadi oke ini sebenarnya di lantai 2 ini bukan dicor ya tapi di simpankan apa namanya dalam dalam bentuk dalam ini lantai kayu atau besi lah besi yang dilas-las gitu intinya dia aman lah untuk eh disimpan kasur diatas oke sekira itu saja yang bisa saya eh presentasikan eh bantu doanya teman-teman yang menonton semoga rezeki kita rezeki juga yang menonton ini bisa Allah eh kasih yang berkah ya subhanakallahumma bihamdi asyadalah ilaha ila anta astagfir kawatu wilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh